Oke, selamat malam semuanya, kita mulai sesi Animal Communicator sama Kak Filia, mungkin sebelum mulai boleh perkenalan singkat dulu gak nih Kak Filia, apa dari namanya, nama Kak Filia, terus lebih silih sama sekarang kesibukannya apa. Oke, halo semuanya, nama aku Filia Rahmah, biasa dipanggil Filia atau Fili, aku sekarang tinggal di Jakarta, kesibukanku sekarang di rumah aja, konsen jadi Animal Communicator. Oke, oke, sip. Nah, ini karena Kak Filia udah siapin slide presentasi, aku persilahkan aja deh untuk mulai. Oke, jadi malam ini aku mau sharing tentang komunikasi dengan hewan, atau disebutnya itu Animal Intuitive Communication, ya. Oke, ini yang akan aku coba jelasin hari ini, apa sih sebenarnya Animal Intuitive Communication itu, cara kerjanya gimana, terus manfaatnya buat kita sebagai manusia, dan buat hewan yang hidup sama kita itu apa, lalu nanti kalau kita mau nyoba melakukan sendiri, apa aja yang harus kita lakukan. Oke, jadi empat ini hari ini. Aku mulai dari definisinya dulu ya. Intuitive, itu artinya untuk mengetahui atau mengerti sesuatu dengan berdasarkan perasaan. Kalau komunikasi, itu adalah tindakan pertukaran informasi dua arah. Jadi, Animal Intuitive Communication itu adalah tindakan pertukaran informasi dua arah antara manusia dan hewan melalui perasaan. Untuk kemudahan bicara malam ini, istilah Animal Intuitive Communication-nya akan aku singkat jadi N-com aja ya. Itu Animal Communication. Oke, ini aku bicara tentang intuisi dulu. Intuitive Communication. Sebenarnya, semua manusia itu terlahir dengan kemampuan Intuitive Communication ini. Cuman, kita itu lupa karena pelan-pelan metode komunikasi ini tergeser dengan komunikasi verbal dan bahasa ciptaan manusia. Jadi, kita berpindah metode komunikasinya. Jadi, kalau ada anggapan bahwa cara berkomunikasi ini itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berbakat atau punya indera ke-6, itu nggak benar. Itu sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang. Asalkan kita mau berusaha mengingat lagi dan latihan terus supaya kemampuan ini terjaga. Oke, lanjut. Terus, gimana sih dia cara kerjanya? Seperti dibilang di awal tadi kan artinya dia adalah komunikasi dua arah. Cuman, dia sedikit berbeda dengan komunikasi antara manusia satu dengan manusia lain. Kalau kita kan komunikasinya verbal. Ini kan menggunakan perasaan. Jadi, hanya di batin aja. Komunikasi batin itu gimana? Apa bentuknya? Kita tuh menerima bisa dengan beberapa bentuk, beberapa tipe ya. Dan tugas utama kita itu sebenarnya adalah untuk mengenali apa yang kita terima itu, ini adalah sebuah pesan atau bukan. Dan setelah itu, untuk mengartikannya. Biasanya, tipe komunikasi seperti ini tuh terjadinya cepat banget, instan. Hanya sepersekian detik, itulah makanya agak susah untuk mengenali ini. Bener gak sih yang kita terima ini hasil sebuah komunikasi atau khayalan kita aja. Beberapa bentuk yang biasanya kita terima dari intuitive communication ini, itu ada gambar, suara, body sensation ini maksudnya physically di tubuh kita merasakan apa. Jadi, misal tiba-tiba tangannya merasa hangat atau pundaknya tiba-tiba pegel gitu. Itu adalah body sensation. Smell, bau, taste. Taste ini adalah perasa di lidah. Manis, asin, asem, dan sebagainya. Words itu adalah kata-kata. Dan general sense of knowing. General sense of knowing ini lebih bisa dijelaskan dengan sebuah contoh ya. Misalnya kayak, aku terima hasil komunikasi cuman berupa gambar. Ini hasil komunikasi dengan kucing sendiri nih. Dia ngirim gambar pel-pelan gitu. Cuman satu gambar aja. Cuman beserta gambar itu ada kiriman paket perasaan. Dia nyuruh aku ngepel karena katanya lantai ku kotor. Nah itu tuh, itu contoh general sense of knowing ya. Tau aja gitu maksudnya gambar itu itu gitu. Terus, apa sih manfaatnya untuk kita dan juga untuk sehewan itu sendiri? Manfaat utamanya dari metode komunikasi ini, ANKOM ini adalah untuk membangun hubungan yang lebih harmonis. Hubungan yang lebih dalam antara kita dengan hewan yang menemani kita itu. Dengan cara kita mengerti lebih dalam, apa sih yang mereka pikirkan, apa sih yang mereka rasakan gitu. Kan dengan kita mengerti apa yang mereka pikirkan dan rasakan, harapannya rasa empati antara kita masing-masing itu bertumbuh semakin dalam. Jadinya hubungannya semakin baik. Selain itu juga bisa membantu untuk mengatasi behavioral issues atau tindakan-tindakan yang gak diinginkan, kebiasaan-kebiasaan buruk. Tapi bukan dengan mendoktrin harus dimana ya. Enggak, tapi dengan bertanya. Kenapa sih kamu begitu? Ada gak sih yang bisa aku bantu? Supaya kamu gak anxious lagi, supaya gak gigit-gigit lagi, gitu. Selain itu juga bisa membantu menyembuhkan emotional trauma, mengatasi perubahan, contohnya pindahan, gitu ya. Dan mengerti dan mengetahui kebutuhan hewan itu saat dia sakit dan menjelang akhir masa hidup. Kadang-kadang hewan itu punya keinginan sebelum dia berpulang itu, aku mau ini dulu dong. Atau aku mau titip pesan buat human aku dong, gitu. Aku ingin dia tahu A, B, C, D, gitu. Itu bisa disampaikan. Yang terakhir, ini agak unik nih. Bisa menyampaikan pesan ke hewan yang sudah berpulang. Jadi, metode komunikasi ini juga memungkinkan kita untuk bicara dengan hewan yang sudah berpulang. Kadang-kadang ada yang gak sempat tersampaikan saat masih hidup. Atau kita cuma sekedar ingin bilang terima kasih aja. Itu juga bisa. Wait. Intuitive communication ini sebenarnya udah jadi bagian hidup kita sehari-hari loh. Cuma mungkin kita gak sadar aja. Pernah gak sih ngerasa kalau kita tuh lagi mikirin seseorang, tiba-tiba kepikiran aja. Terus gak tahu-tahu gak berapa lama dia pesan duluan atau nelfon. Itu tuh intuitive communication. Contoh mudah yang lain lagi ya. Misalnya kita lagi di sebuah tempat yang agak rame. Terus gak tahu kenapa kita tuh noleh ke satu arah gitu tanpa sebab. Gak taunya di arah itu tuh ada orang lagi ngeliatin kita. Nah, itu tuh sebenarnya intuitive communication gitu. Energinya orang itu lagi manggil kita entah dengan alasan apa. Tapi tuh udah terhubung makanya kita noleh. Itu tuh salah satu contoh dari intuitive communication. Oke. Sekarang konsepnya udah tahu, artinya udah tahu, manfaatnya udah tahu. Sekarang terus gimana gue mau praktek togethernya? Oke. Jadi langkah pertamanya itu, kita mesti open-minded dulu. Kita mesti ngakuin bahwa si hewan ini adalah makhluk dengan derajat yang sama dengan kita. Mereka sama-sama punya kesadaran dan punya free will. Jadi mereka bebas menentukan keinginannya mereka. Kalau kita bisa mendekati mereka dengan rasa hormat ini, kita tuh udah otomatis ada di sebuah positif yang akan lebih mudah menerima komunikasi itu dari mereka. Daripada kalau kita misalnya nganggap hewan itu cuma sebagai aksesoris, cuma pendamping manusia aja gitu. Terus nggak punya pikiran, nggak punya jiwa. Terus ini sebenarnya sering terjadi nih, bahkan sama aku juga. Nganggap hewan itu karena ukurannya kecil lucu. Loh dianggap kayak bayi anak kecil, aduh gitu kan. Itu tuh berpotensi membuat mereka tuh enggan untuk ngobrol sama kita. Jadi kalau bisa dihindarin. Jadi udahlah, agap aja mereka itu orang dewasa yang sepadan sama kita. Oke, itu satu. Lalu, setelah kita mendekati mereka dengan penuh rasa hormat, kita mesti belajar untuk quiet your mind. Quiet ya, hening. Bukan menghapuskan semuanya atau mengosongkan. Itu nggak mungkin. Jadi, memang otak manusia itu dirancang untuk terus berpikir bahkan di alam bawah sadar dan segala macam. Makanya nggak mungkin dikosongkan. Tapi bisa dikesampingkan sedikit gitu. Oke. Wait, oke. Jadi, catering mind itu bisa dikesampingkan sedikit. Kita bisa belajar gimana sih caranya supaya pikiran-pikiran yang berkecamuk itu tuh bisa kita dekatin dengan netral dan dengan baik-baik. Ya udah, ajak ngomong aja kayak, oke, aku tahu kamu lagi belibet banyak pikiran, stres, dan segala macam. Tapi tolong ke samping dulu ya. Aku lagi mau ngobrol nih sama kucing ini atau anjing ini gitu. Setelah itu, kita coba bernafas dan rileks. Jadi, nggak harus menenjang atau gimana. Cuman perhatikan aja aliran udara masuk, aliran udara keluar. Lalu, pelan-pelan, rileksin badan. Mulai dari atas sampai bawah. Mulai dari dahi, pipi, dagu, pundak, torso depan, punggung, sampai kaki. Rileksin aja dulu. Terus, connect to your heart. Ini kalau di art dan di Indonesia tuh apa ya. Terhubung ke ruang hati. Cuman kan kalau gitu agak bingung ya. Terus, hati tuh yang mana? Oke, hati tuh pusat perasaan di mana kita merasakan segala emosi. Terus, kalau aku, aku tetap bingung. Kok emosiku di sebelah mana? Yaudah, nggak apa-apa, bayangin aja. Pusat emosimu tuh di jantung. Karena heart itu kan artinya jantung. Bayangin kamu tuh bernafas tuh bukan pakai paru-paru. Tapi pakai jantung. Jadi, jantung yang memompah itu semua. Terus, jantung itu mengalirkan energi ke seluruh tubuh kamu. Setelah itu, panggil hewannya. Jadi, komunikasi ini tuh bisa dilakukan face to face. Dan bisa juga dari jarak jauh. Kalau face to face kan gampang ya. Kita bisa ngeliat hewannya. Oh, fisiknya begitu. Tuh, warnanya begitu. Tapi kalau jarak jauh gimana? Ya, kita pakai foto aja. Jadi, foto ini bertindak sebagai ID. Jadi, kita berbicara dengan semua hewan yang ada itu. Sebenarnya networknya udah ada. Jadi, foto tuh kayak nomor telponnya. Tinggal kita tuh mau nelpon kemana. Setelah itu, setelah dipanggil. Kita nyatakan niat baik. Kita sending love. Ini supaya mereka tuh percaya gitu sama kita. Bahwa kita datang tuh baik-baik. Pingin ngobrol baik-baik. Caranya ya, bilang aja. I love you gitu. Aku mau ngobrol baik-baik sama kamu. Ini nih gunanya buat membangun kepercayaan. Kan sama kita juga ya. Kalau ngomong sama orang. Kalau orang gak deketin yang baik, itu juga enak ngebalesnya. Tapi kalau deketinnya udah dengan muka merenggut, dia tuh marah-marah. Kita udah efektif gitu ya. Jadi, gak mau jawab atau gimana. Oke. Lalu, kenalan aja duduk gitu. Begitu udah dipanggil, sending love. Kenalan. Kita sebutin kita siapa. Terus, kita tahu dia dari mana. Bilang kita nih tujuannya menghubungi dia tuh apa. Lalu minta izin. Ingatkan tadi, animal itu sentient being. Dia punya awareness sendiri dan free will. Jadi itu mereka berhak setuju atau gak setuju. Diajak ngobrol sama kita. Dan kita mesti tunggu jawabannya apa. Kita mesti hargain gitu semua. Kalau emang gak setuju, yaudah. Tapi kalau mau, ya marilah kita lanjut ngobrol. Oke. Jadi lanjut ngobrol nih. Udah terhubung. Udah minta izin. Udah boleh. Sekarang lanjut ngobrol. Oke. Saran aku sih kalau untuk awal-awal mulai perkenalan. Kita nanya dulu. Yang hal-hal kecil aja dulu. Misalnya kayak, Makanan keutukan kamu tuh apa. Terus, Kamu tuh kayak kalau tidur di mana. Gitu. Setelah itu kalau komunikasinya udah mengalir, Baru deh boleh nanya macam-macam. Gitu. Kalau udah selesai ngobrol. Lalu aja. Ini aja. Bilang terima kasih. Gitu. Dan ending conversation. Nah. Ending conversation ini penting. Karena kalau kita, Apa kalau kita gak, Mengakhiri percakapan dengan benar. Itu energinya bisa kebawa. Gitu. Jadi gimana caranya? Mengakhiri percakapan ini. Yaudah, Ngomong aja. Silahkan kamu pulang lagi ke rumahmu. Atau, Silahkan lanjut lagi main di mana. Apa sih efeknya kalau misalnya kita gak, Mengakhiri percakapan dengan benar. Itu energinya bisa kebawa. Gimana sih energi kebawa itu? Kalau energinya baik, Gitu gak apa-apa ya. Kita jadi ikutan baik juga. Tapi kalau energinya gak baik, Maksudnya apa baiknya bukan jahat ya. Karena misalnya, Lewan yang kita hubungin itu lagi saksis. Sakitnya itu bisa kebawa ke kita. Bukan penyakitnya ya. Rasanya aja. Di badan itu bisa kebawa. Kalau dia tak tahu saksinya sakit, Terus berantem gitu. Kita juga bisa ngerasain sakit. Kalau dia, Lagi marah gitu. Kita bisa pusing tuh seharian, Kalau gak benar. Nah. Makanya, Mengakhiri percakapan itu, Penting. Jadi, Persilahkan mereka kembali lagi ke rumahnya. Ini, Aku udah bilang ya tadi, Ini mesti kalau ada pertanyaan, Tanya aja gak apa-apa. Ini aku ada, Small exercise nih. Untuk tadi tahapan ya, Quiet our mind. Ini bisa kan ya? Satu menit aja. Oke. Berarti, Eksersisnya sekarang aja ya? Iya. Ini ternyata aku kenapa ngomongnya cepat, Aku pun tak tahu. Anyway. Oke. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Filya. Jadi, Ini, Si small exercise ini, Untuk tadi tahapan yang quiet your mind. Cuman, Sebenernya bisa dipakai juga, Buat, Apapun ya. Kalau kita mau fokus, Sehari-hari, Misalnya sekarang, Kan keganggu, Sama gadget tuh banyak banget. Terus kita, Misalnya kayak aku, Kesulitan baca buku. Gitu. Menemuin fokusnya susah. Nah, Ini tuh ngebantu banget, Buat aku, Supaya bisa fokus lagi. Gitu. Jadi, Ini namanya, Spot gazing teknik. Jadi, Ini, Pederhana banget. Latihannya cuman, Tempat duduk yang tenang. Terus, Cari sebuah titik, Di depan mata, Yang, Kira-kira 1 meter, Sampai 2 meter lah. Jaraknya jangan jauh. Jauh-jauh. Dan, Besarnya, Sekitar, Seruas jari. Gitu. Kita liatin aja. Selama 1 menit, Dan selama 1 menit itu, Kita, Konsentrasi sama nafas. Perhatiin, Udara masuk, Ke paru-paru, Dan udara keluar. Perhatiin, Paru-paru kita mengembang, Mengempir. Coba ya, Aku pasang primer, Satu menit. Dan kalau ternyata, Selama proses ini, Ada yang pikirannya, Kemana-mana, Balikin aja, Fokusnya ke nafas lagi. Coba deh, Kita praktek. Tari nafas. Kita cari posisi duduknya dulu. Oke. Karena kita mau latihan, Mungkin teman-teman, Bisa cari posisi duduknya dulu, Yang nyaman, Yang bisa fokus. Nanti akan di-timer, Maka filia selama satu menit. Kalau misalnya bingung, Nyari objek apa, Ini kan slide-nya gambar dart ya. Liatin aja, Ujung dartnya tempat nancep itu. Fokus aja ke situ. Oke. Oke. Kak Arfat masih di-gibu. Coba ya. Udah gak apa-apa. Dengerin dulu aja, Nanti coba lagi di rumah. Yuk, mulai yuk. Oke. Oke. Mari kita lihat sama-sama Titik tempat dart itu nancep. Sekarang, Kita perhatikan Nafas kita. Pindahkan fokusnya ke nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Rasain, Paru-paru kamu membang. Lalu mengempis Saat membuang nafas. Tarik nafas lagi. Sambutkan. Yaudah satu menit. Ada yang bisa gak? Pikirannya gak seterai kemana-mana? Aku kayaknya cuman Bertahanin 30 detik doang. Agak menantang ya? Iya. Baru satu menit. Tapi ini coba deh. Coba deh ini dilakukan setiap hari. Jadi, Kalau untuk intuitive communication itu Kepantu banget Kalau kita bisa fokus Dengan Cara kita mengelola pikiran. Jadi, Gak harus Zen banget. Harus Meditasi yang gimana. Itu gak perlu gitu. Posisinya senyamannya aja. Dimana aja boleh. Bahkan kalau orang lain Ada guru-guru Yang lain itu Bahkan bisa bilang Kalau Gak perlu Nafas juga pun. Asal kita melakukan Kegiatan yang rutin. Contohnya Kayak lagi Mau persiapan masak tuh Motong-motong sayur. Itu juga sebentuk Meditasi. Caranya di saat itu tuh Otaknya tuh Gak berpikir rumit. Cuman Sederhana aja. Di Poin-poin kayak gitu tuh Yang kita Jendelanya Bicak Bicara Sama hewan. Jadi Komunikasinya kebuka. Lucu ya? Oke. Oke. Ini Oke, Fisci. Meditasi tutup mata. Yang gak apa-apa tuh Gak bantu juga. Yang mana nyamannya aja. Oke. Oke, naik deh. Ini Mbak Putri ada ya? Hadir. Hai. Ini jadi ceritanya Narasumber hari ini. Our star of the day. Kenalkan. Ini sih ganteng. Dia, Kucingnya Mbak Putri. Kucing jantan. Kucing jantan. Kucing jantan. Kucing jantan. Tapi suka ke rumahnya Mbak Putri. Mbak Putri nanya nih. Kamu kenapa belakangan. Kok gak ke rumah gitu. Terus. Ada apa-apa kah sama kamu? Kamu happy gak sih Selama datang main-main Ke rumah aku. Gitu. Terus bulan depan Aku tuh mau pulang Ke Indonesia. Ya. Tapi kayaknya Harus cari orang lain Dia yang bisa merawat kamu Lebih baik. Mulai bulan depan Main sama Makannya Di tempat yang lain dulu ya. Ada Request with us apa enggak nih? Oke. Ya jadi ini jawaban Dari si ganteng ya. Jadi kayak aku tadi Bilangin di Pertengahan penjelasan Mesti Kenalan dulu Mesti bilang Kenalnya dari siapa Tujuannya apa Dan lu minta izin Ya ini jawabannya Si ganteng Si ganteng ini ya Begitu dihubungin Dia tuh posisinya Lagi jalan-jalan sore Lagi menikmati matahari Gitu. Sama angin-angin Semilir Terus Dia katanya Boleh aja sih Ngobrol sama aku Tapi sambil jalan-jalan ya Gitu. Kamu ngikutin aku Yaudah oke Terus tanpa diminta Dia ngirim gambar ikan Nah Tentang intuitive communication ini Kadang-kadang kita tuh Bisa menerima Jawaban yang Sepertinya Nggak nyambung Sama pertanyaan kita Lalu terus Gimana Yaudah Ditampung aja dulu Semuanya Dicatat aja dulu Nanti ngertiinnya Belakangan Gitu Dan apalagi Kalau kayak gini kan Bukan Apa Animal companion Aku sendiri Lebih dekat Ke Mbak Putri Sebagai guardian Nah Itu malah mungkin Mbak Putri Yang ngerti artinya apa Gitu Cuman Karena aku penasaran juga Ketika Dingiring gambar ikan Ya aku tanya aja Ini kamu suka Sama ikan Gitu Suka banget Suka banget Itu ngobrolnya Pakai suara Kalau ini Terus dia ngasih gambar Kalau dia tuh lagi gigit ikannya Dan gigitnya tuh agak alot Tapi ya seneng gitu Katanya ngelawan Enek Terus dia juga ngasih Rasa di lidah Kalau si ikan itu tuh Rasanya gurih Terus pertanyaan selanjutnya Kok lama sih Udah Gak main ke rumah Mbak Putri Kamu kemana aja Gitu Dia cerita Tanjang lebar Kalau ternyata Dia itu Mengikutin Suatu hari ketemu Bapak tua Terus dia ikutin Ke rumahnya Karena dia ngerasa Bapak ini kok Auranya kesepian Gitu Dan ternyata Benar Waktu dia ikutin tuh Si Bapak tuh Tinggal sendirian Terus Bapak itu Ngeliat si Ganteng Ini ternyata Bapak tuh seneng Senyum Dan dia malah Dikasih makan Yaudah Sejak saat itu Si Ganteng tuh Memutuskan Tinggal disana Sama si Bapak itu Katanya biar ada temennya Aku gak terus-terusan Di rumah Bapak itu kok Masih streket Bebas kemana aja Cuman emang sering disana Gitu Dan sembari dia Ngomong ini Dia tuh ngasih gambar Bapak itu tuh gimana sih Sosoknya tuh Digambarkan sebagai Laki-laki 80 tahun Rambutnya putih Semua Senyumnya ramah Nah terus disini tuh Ada yang gak Ada yang gak Kutulis sih Aku lupa juga Aku belum bilang Mbak Putri juga Anyway Di Bapak itu Keliatannya Pakai Baju Kemeja abu-abu Garis-garis putih Dimasukin di celana Celananya warna kaki Gitu Dia ngikutin Ke rumahnya Rumahnya itu Warna abu-abu Dengan pintu putih Kusannya putih Gitu Jadi Cukup detail Rumahnya Ada berandanya Ada tangga Tangga Kayu gitu Sekitar dua undakan Nah di Beranda itulah Disini ganteng tuh Pertama kali Menampakkan diri Ke si Bapak itu Dan ternyata Sambutannya bagus Gitu Jadi si gantengnya Juga seneng Bapaknya juga seneng Gitu Oke Ini ditanya nih Kamu happy gak sih Selama ini Main ke Rumahnya Mbak Putri Gitu Dia bilang happy Dia bilang Suka diajak main Suka di Kasih makan Dia juga sayang Sambut Mbak Putri Gitu Dan dia bilang Dia juga suka Ngintipin Isi kamarnya tuh Apa aja Gitu Tapi Mbak Putrinya Suka sibuk Suka pergi Makanya lebih sering Di jalan Sampai era ketemu Si Bapak tadi itu Katanya dia lebih Butuh aku Bapak itu Kesepian Udah tinggal sendiri Nah Kalimat terakhir ini Jadinya Aku menjadikan ini Tugas hidupku Untuk nemenin Bapak itu Hewan itu Mereka Juga punya Pekerjaan loh Yang menentukan Siapa Ya diri mereka Sendiri aja gitu Mereka memilih Perannya dalam Hidup itu apa Dan disini Si ganteng itu Memilih peran Untuk Nemenin si Bapak itu Gitu Ada hewan lain Yang Memilih Untuk Menyembuhkan Anxiety nya Human nya Ada juga Yang Oh Tugasku dalam hidup itu Ngejagain rumah ini Gitu Ada Macem-macem Dan itu Pilihan mereka Tapi ada juga Yang memilih Ah gak mau kerja Aku mau makan aja Itu ada juga sih Oke Lalu Oke Ini pas Aku sampaikan Mbak Putri Mau pulang Terus Dia mesti Ngari Orang lain Dan Ditanya Ada permintaan Hidup atau enggak Dan ini Jawabannya Agak mengagetkan Dia Karena terasa Dewasa Dan bijaksana Dibilang Ya gak apa-apa Mbak Putri pulang Aku tahu Semua makhluk itu Ada tugasnya Masing-masing Dan aku sekarang Kan juga Udah menemukan Tugasku yang baru Jadi Mbak Putri Tidak usah khawatir Aku juga Nanti akan bilangin Ke kucing-kucing lain Supaya bisa Mandiri Cari Sumber makanan Lain Gitu Kalau soal Makanan Saya minta Apa-apa ya Gak kekurangan Apa-apa Kok Bagia banget Jadi streket Yang bebas Kemana aja Gitu Kalau kucing yang lain Itu gak tahu Tapi Biasanya suka ikan Ini maksudnya Kucing lain itu Jadi Selain Ganteng Ada beberapa Kucing lain Yang suka main Ke tempat Mbak Putri Gitu Jadi Dia cuma bisa bicara Untuk dirinya sendiri aja Untuk kucing lain Gak tahu Cuman dia Berusaha nanti Menyampaikan pesan Yang dia denger ini Ke Teman-teman Terus Dari pembicaraan ini Juga Ketauan kan Dia tuh Sadar gitu Kalau dia tuh Punya tugas hidup Dan Mbak Putri sendiri Juga punya tugas hidup Kalau Suatu saat Jalan yang berpisah Ya udah lah Gak apa-apa Gitu Eh ilang ya Suaranya Aduh Enggak Mbak Ada Ada Oke Kita seksama banget Dengerin nih masalahnya Oke 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 lanjut Ini yang terakhir Ini pertanyaan Yang Walaupun diminta Apa enggak Aku akan selalu Tanya ke hewan Karena menurut aku Aku Mumpung Aku bisa Aku pingin ngasih Kesempatan mereka Untuk advokasi Apa yang mereka rasain Gitu Mumpung ada medianya Berupa aku Ya udah aku nanya Ada pesan enggak Gitu Mbak Putri Dia bilang Terima kasih aja Udah dirawat selama ini Udah dikasih tempat Bernalong Nama cari makan Kalau sekarang Sudah saatnya Pisah jalan Yang enggak apa-apa Namanya juga hidup Kita jalanin aja Mbak Putri Baik-baik ya Salam buat keluarga Di rumah Gitu Semoga Semuanya baik-baik Dan sehat-sehat Nah disini aku udah Ya udah Terima kasih ya Gitu Dan Kamu juga sangat sehat Terus aku Ending conversation Aku persilahkan Kamu melanjutkan Jalan-jalan Memenikmatian Nah gitu Jadi inilah cerita Dengan Sejanteng ya Mbak Putri Gimana Mbak Put Aku minta dikasih Tanggapan dong Ini Seberapa rilet kah Atau gimana Nangis Pertama kali Terima itu tuh Kayak Ya ampun dia Maksudnya Nggak nyangka sih Maksudnya Kok kucing bisa Selayaknya manusia sih Gitu loh Maksudnya kayak Soalnya tuh Dia dari bener-bener Lahir Brojol Yang Ya ampun Yang masih susah jalan Sampai Segede itu Gitu Maksudnya terus Setiap kali aku pulang tuh Mereka tuh selalu ada Di ujung jalan Atau kalau pagi tuh Mereka udah nungguin Depan pintu Atau udah di depan teras aku Jadi kayak Ya gimana ya Terus tiba-tiba Dia nggak pernah dateng tuh Jadi kayak kepikiran Apa dijahatin orang Apa gimana Atau Ketabrak mobil Atau apa Jadi kayak Pengen tau gitu Sejak dari hari Ngobrol itu Ada ketemu lagi nggak Sama si Ganteng Belum Sayang ya Tapi ya mungkin Dia sedang menjalankan Tugasnya Sebagai Badigapnya si Bapak itu But anyway Aku kan sempet Selenting sedikit ya Kalau kayaknya Rumahnya nggak jauh-jauh Amat gitu Dari rumahnya Mbak Putri Sekarang Jadi ya mungkin Masih bisa ketemu-ketemulah Di jalan Semoga Kalau yang Apa namanya Ada satu yang disini Aku Tersilap ya Aku nggak nulis Ada satu selentingan Dari si Ganteng Itu dia bilang Aku nggak tau Kucing yang lain Itu keberadaannya Dimana Cuman aku tau Maman aku Maman aku itu Lagi Lagi musim kawin Jadi dia itu Lagi dikejar-kejar Sama Pejantan setempat Jadi sibuk Belum sampai kesana Katanya Nah terus Pas kemarin Ternyata Mbak Putri Nanya di channel Anabul Ini kenapa ya Induk kok suka Nampol Nampol Iya Ternyata Induknya si Ganteng Bener gitu Jadi emang Emang lagi Oke Oke Selagi Ganteng Mbak Putri Ada mau pertanyaan lagi kah Dari hasil Komunikasi Sebenernya kayak Sebelum pulang sih Aku pengennya sih Masih bisa ketemu sih Jadi Semoga nanti Aku bisa latihan Bisa menemukan dia Terus ngajak dia Coba dong datang Sebenernya aja Eh Ganteng Umurnya berapa Wey Kemudian Dia tuh Lahir di Pokoknya aku pertama kali Lihat mereka itu Di Maret Atau April Tahun lalu sih Oke Berempat Sisa tiga Yang satu Gak tau Hilang kemana Anyway Ini sekarang Aku mau Membuka Saya jawab dulu Deh Disini Sebelum lanjut Ke sesi Praktek itu Ada pertanyaan kan Teman-teman Bisa ditulis Bisa ngomong Juga gak apa-apa Aku boleh Nanya gak Yang Tuh Kak Vistri dulu Kak Vistri dulu Vistri silahkan Oke Sorry Ya pun Aku terharu banget Tadi yang Apa Kata-katanya Seganteng Dalam banget ya Ya aku mau nanya Ini kak Penasaran banget deh Tadi Kak Vilia bilang Bahkan Dengan hewan yang Sudah berpulang pun Bisa kan Tadi Dibilangnya gitu Kayak Betul Apakah Sehewan itu Jadi beda dimensi Dengan kita Atau gimana Dan kita berusaha Mengkoneksikan diri Dengan hewan yang Sudah ada Dimensi lain itu Itu gimana Kak Vistri dulu deh Oke Aku jawab yang dari Vistri dulu ya Kalau dari cara Berkomunikasinya Sama aja Kalau Bertanya Mereka ada Dimana Gak pernah ada Yang mau jawab Selama ini Cuma mereka bilang Consciousness aku Masih ada Di sekitar kalian Gitu Itu aja jawaban Yang aku pernah dapet Jadi kalau dimensi Kayaknya Dimensi berbeda Kayaknya gak sih Cuma mereka Udah Tidak punya Badan fisik Lagi aja Mereka masih bisa Bicara normal Masih bisa Menjawab Cuman Emang gak bisa Lama-lama Sejak Dari Tanggal dia Berpulang Karena Hewan itu Bisa terlahir lagi Jadi Mereka bisa Memilih untuk Melupakan Kehidupan yang Sebelumnya Atau enggak Kalau ternyata Mereka memutuskan Untuk melupakan Ya udah gak bisa Diajak ngobrol lagi Gitu Aku bisa Cerita sedikit nih Tentang Hewan yang udah Berpulang Ini aku pernah Dua kali Yang kasusnya Berbeda Sebentar ya Oke Jadi satu Hewan itu Kemiliknya Sorry Human guardiannya Itu bilang Kalau Iya nih Baru beberapa Hari yang lalu Dan aku gak Sempet Jengukin dia Pas dia lagi Sakit di dokter Hewan di hari Terakhirnya itu Jadi aku masih Ada perasaan Yang ngkut Bisa gak sih Tolong dibantuin Yaudah Aku coba Hubungin Ternyata bisa Dia Dia bilang Kalau dia itu Udah jauh lebih tenang Badannya udah gak sakit lagi Cuman Memang dia masih ada Di sekitar situ Terus dia minta tuh Disampaikan Udah Gak usah mikir apa-apa Aku udah baik-baik aja Udah gak ada rasa sakit Udah lebih tenang Malah Aku sekarang Ngerasa lebih lincah Dibanding waktu masih hidup Jadi udah gak apa-apa Terus kasus yang lain itu Udah lama Berpulangnya Jadi ini kayak Aku nyoba aja deh Mudahkan masih bisa Gitu ya Karena udah Berbulan-bulan Hampir setahun Nah Itu tuh Waktu itu aku Universal aja Manggilnya Ini kalau kamu masih ada Tolong jawab Gitu Ini kucing ya Kucing itu warna Abu-abu Kalo gak salah Tapi yang jawab Kok lain ya Kok kucing putih ya Terus aku nanya Kamu siapa Kok jawab Gitu Ternyata Ya ini aku adalah Kucing yang kamu cari Cuman aku tuh udah lahir lagi Di wujud yang sekarang Gitu Caranya terlahir kembali Itu juga Bersih dari masa lalu Cuman aku bisa bilang Kalo Aku bisa lahir lagi Itu berarti Aku udah gak ada Tanggungan perasaan apa-apa Bilangin aja Sama Ibu yang kutinggal dulu Itu supaya Gak usah berpikir Bersedih Sedih gitu Gak usah Amo oke kok Gitu Gitu Bisa Jawabannya bisa Dimensi lain berbeda Gak tau juga aku Kayaknya gak deh Gitu Terima kasih Oke Tadi siapa yang mau nanya lagi Aku Aku Iya oke Ayo siapa tadi Ramdan oke Jadi Kalo Jadi kan pas Pas tadi Spot gazing Atau Meditation itu Kita Fokus ke dalam Kan setiap Setiap makhluk Gitu kan punya Ini ya Punya core Punya Punya inti ya Jadi kefokus ke intinya Bener 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 Fokus ke inti Sebenernya metodenya Bisa macem-macem Cuman Kenapa ini tadi Yang ku Tampilkan Karena aku ngerasa Simple banget Gitu Sehari cuman Perlu 1 menit Dan Gak neko-neko Cuman duduk Terus ngeliatin sesuatu Gitu Tapi Kalo di aku pribadi Itu impactnya Gede banget Sejak aku Mengamalkan Latihan itu Aku jadi Gampang banget Fokus Ke Gak cuman Nenem Communication ini Tapi apapun Tapi Ramdan Bener Intinya Terhubung ke Kort Terus Kalo Untuk Kayak Kucing Si Ganteng Tadi Kakak cuman Ngeliat Ngeliat dari foto Kan ya Iya Betul Dari foto Aja Itu ya Foto yang Tadi ku Tampilkan Di Sini Sebelumnya Nah Foto ini Aja Jadi kalo Kalo aku Jarak jauh Seperti ini Aku bakalan Minta Ada foto Yang keliatan Mata Sama Kalo bisa Satu badan Gitu Jadi aku bisa Kebayang nih Seperti apa sih Lawan bicara aku Nanti Gitu Oke Oke Thank you Iya Ada lagi Kak Kak Mau nanya Iya Itu Putri Itu kayak Pernah Salah Salah Sasaran Gak Maksudnya Kayak yang dimaksud Si Ganteng Tapi karena Ada yang mirip Bentukannya juga Warnanya Mukanya Terus Salah Sasaran gitu Harusnya bukan Dia gitu Pernah gak Gak pernah Sama sekali Gak pernah Jadi Somehow ya Ini kan Kita yang Belajar Ulang Tentang Metode Komunikasi Ini Sementara Kalo hewan Yaitu Metode Komunikasi Dia sehari-hari Jadi dia Fasih Banget Nah Kenapa Aku bilang Ini Karena Begitu Kita Panggil Itu Mereka Tudah Langsung Dengar Sebenernya Tinggal Mereka Memutuskan Mau Menanggepin Atau Enggak Gitu Bahkan Ini Kalo aku Kan Masih Pakai Foto Itu Ada Guru Yang Ngajarin Malah Gak Pakai Foto Gak Apa Yaudah Dibatin Aja Aku Mau Ngobrol Sama Kucing Yang Disana Yang tinggal Di rumah Itu Bahkan Gak Pakai Foto Juga Bisa Jadi Jawabannya Gak Pernah Nyasar Bener Oh iya Ada Satu lagi Ini Bukan Ngasar Kalau Misalnya Baru Pertama Kali Belajar Awal Aku Malah Nyalanin Lebih Enak Pakai Foto Kenapa Karena Gak Ada Distraksi Jelas Foto Yaudah Foto Aja Diem Jadi Fokusnya Lebih Gampang Beda Kalo Misalnya Kita Ketemu Langsung Sama Hewannya Terus Kita Ngerasa Ngajak Ngobrol Lah Tadi kok Hewannya Yang Malah Tidur Lah Yang Malah Jalan Ketana Kemarin Gitu Itu bagi mereka Sebenernya Biasa Gue bisa Ngobrol Sama Lo Bahkan Sambil Gue Lari Lari Tapi Kita Kan Yang Ngeri Tidak Tede Bener Gak Sia Kok Lagi Ngomong Sama Dia Gitu Oke Saksinya Banyak Lebih Mending Pakai Foto Oke Oke Thank you Bener Tuh Mela Emang Sering Melengos Dipanggil Karena Mahal Senang Depin Ya Iya Karena Dia Selama Itu Ngedengar Manusia Itu Komunikasinya Memulai Pakai Verbal Menurut Hewan Ini Semua Hewan Yang Kutemuin Itu Sama Menurut Mereka Manusia Itu Ribet Banget Kenapa Kamu Bicara Pakai Omongan Kenapa Pakai Verbal Itu Lambat Banget Tau Gak Sih Ada Metode Komunikasi Yang Lain Yang Jauh Lebih Cepet Dan Apa Satu paket Gitu Selamatkan Kalau harus Ngomong Jadi Kalau Si kucing Itu Ngedengar Kita Manggil Kayak Aduh Apa Sini Gitu Iya Bener Kita Dikatain Kucing Bener Ada Lagi Ketanyaan Boleh Gak Atau Wait Ini Maaf Vestidual Atau Johnson Johnson Kali Ya Habis Itu Baru Pritik Kak Gini Case Ini Untuk Anjing Ke Anjing Tepatnya Jadi Kalau Yang Aku Perhatiin Kalau Misalkan Hewan Terutama Anjing Biasa Kalau Misalkan Untuk Sesama Anjing Mengenalnya Dari Baunya Biasanya Nah Ini Ada Kemungkinan Gak Sih Kalau Misalkan Dia Sama Temennya Terus Ada Pisah Selama Setahunan Lebih Terus Pas Waktu Reunite Malah Jadi Kayak Gak Saling Kenal Kayak Lupa Sebenarnya Sebenarnya Kalau Dari Obrolan Dengan Berbagai Binatang Jarang Lupa Mereka Itu Cuman Mungkin Ada Circumstances Yang Berubah Merhatikan Jadi Hewan Itu Apa Sebenarnya Sangat Sensitive Terhadap Perubahan Makanya Tadi Kalau Ingat Salah Satu Manfaat Bicara Ini Adalah Mengatasi Perubahan Jadi Maksudku Apa Dengan Perubahan Itu Kan Ini Terpisah Setahun Ya Setahun Lebih Sebelumnya Tapi Akrab Sebelumnya Itu Benar-benar Dari Pertama Kali Mereka Ketemu Itu Benar-benar Udah Kayak Soulmate Banget Jadi Yang Satu Ini Biasanya Kalau Ketemu Anjing Lain Itu Dia Barking Ataupun Bahkan Marah Sama Yang Lain Sedangkan Dia Ketemu Yang Ini Itu Udah Gak Tahu Entah Mereka Dulu Di Kehidupan Sebelumnya Entah Memang Pasangan Atau Gimana Itu Benar-benar Gak Pernah Barking Tapi Benar-benar Deket Banget Udah Benar-benar Casual Nah Oke Ini Balik Ke Poin Aku Tadi Hewan Itu Punya Free Will Dan Awareness Sendiri Dan Punya Emosi Sendiri Juga Bisa Jadi Pas Dipisah Itu Ada Yang Sebel Ini Kenapa Aku Ditinggal Kenapa Aku Dipisahkan Dan Mereka Itu Bisa Marah Menyimpan Agak Lama Itu Bisa Dan Ketika Ditemuin Lagi Bisa Jadi Marah Keluar Penjawabannya Adalah Aku Tidak Tahu Kalau Aku Tidak Mengajak Mereka Ngobrol Cuma Kemungkinan Besar Itu Ada Ada Emosi Terpendam Di Dalam Yang Terpicu Dari Keadaan Dia Dipisahkan Itu Kenapa Aku Ditinggal Kenapa Aku Dipisahkan Jadi Ketika Ketemu Lagi Why Kamu Kesini Lagi Kamu Sudah Nyakitin Aku Sepertinya Saya Tahu Jawabannya Kenapa Tapi Sebenarnya Dua Dua Ekor Ini Sebenarnya Bukan Bukan Dalam Satu Rumah Karena Satu Anjing Saya Satu Anjing Tetangga Jadi Dulu Setiap Sore Saya Suka Bawa Jalan Sore Nggak Ketemu Nah Sedangkan Waktu Setahun Lalu Si Ownernya Yang Ini Itu Pindah Pindah Rumah Dibawalah Anjingnya Terus Kemarin Dia Pindah Lagi Lagi Ke Daerah Sini Setelah Ketemu Ya Itu Mereka Kayak Nggak Kenal Ketemuannya Nggak Iya Kedengeran Suaranya Ketemu Nggak Mereka Tetap Tidak Tidak Seperti Apa Ya Kayak Kayak Nggak Kenal Cuma Mereka Nyantai Biasa Sikap Nya Diem Diem Kalau Dulu Waktu Mereka Dekat Dekat Saling Dileking Gitu Tapi Mungkin Kayak Saya Tahu Alasannya Ya Udah Si Udah Tahu Kalau Kamu Nanya Aku Jawabannya Aku Mesti Ngajak Mereka Ngobrol Dulu Tanya Kenapa Aku Bisa Jawab Setelah Ngobrol Saya Baru Engah Itu Alasannya Kenapa Thank you Iya Sama Sama Wait Ini Aku Di Pertanyaan Tertulis Di chatting Dulu Christy Pertanyaan Apakah Jenis Mamalia Yang Literally Punya Kapasitas Enggak Sama Aja Jadi Hewan Apa Aja Itu Sama Aja Cuman Yang Biasanya Berbeda Itu Bukan Masalah Spesies Masalah Jenis Mau Dia Reptil Atau Mau Dia Mamalia Bukan Itu Tapi Membedakan Itu Ada Liar Atau Tidak Jadi Bedanya Liar Atau Tidak Gini Kalau Misalnya Hewan Domestik Udah Tergiasa Dia Dengan Kehadiran Manusia Jadi Ketika Ada Yang Ajak Ngobrol Dia Kagetnya Cuma Dikit Aja Adaptasinya Lebih Cepet Beda Sama Hewan Liar Yang Seumur Umur Gak Pernah Berhubungan Dengan Manusia Jadi Ketika Ada Yang Ajak Ngobrol Itu Defensifnya Jauh Lebih Tinggi Lebih Susah Diajak Ngobrolnya Dan Keseringan Kabur Karena Mereka Merasa Ini Sebuah Ancaman Gitu Jadi Kalau Pertanyaannya Lebih Mudah Mamalia Apa Itu Enggak Terus Putri Tempat Pernah Ngobrol Sama Semut Nyamuk Atau Enggak Nyamuk Belum Pernah Tapi Semut Udah Pernah Jadi Semut Itu Di rumah Tempat Aku tinggal Semut Itu Musiman Ada Musim Dia bersih Gak Gak Apa Tapi Satu Musim Tiba Tiba Rame Aja Gitu Gak Bisa Di Apa Naruh Makanan Dikit Udah Langsung Dirubung So Mau Nyemprot Kok gak Tega Banyak Terus Jadi Akhirnya Mesti Kasih Win-win Solution Aja Bisa Engkak Pindah Keluar Disana Ntar Di depan Kukasih Makanan Jadi Jangan Disini Ya Mau Ya Udah Kutar Aja Kue Apa Gitu Di Balkon Udah Ngerubung Disana Alhamdulillah Terus Peristi Lagi Apa Benar Kalau Anjing Anggap Kita Kayak Majikan Sementara Kujian Anggap Kayak Babu Ada Benernya Ada Enggak Emang Gimana Ya Sebenarnya Bukan Masalah Majikan Dan Babu Kalau Rasa Loyalitas Emang Aku Bisa Bilang Kalau Ajing Itu Lebih Tinggi Sementara Kalau Kucing Lebih Cuek Cuman Masalah Menganggap Majikan Atau Babu Tergantung Kepribadian Masing Masing Gitu Dan Lucunya Aku Bisa Bilang Salah Satu Kucing Itu Adalah Yang Menganggap Dirinya Raja Dia Pemilik Segalanya Semuanya Harus Memperhatikan Dia Dan Semua Benda Di Rumah Adalah Milik Dia Jadi Memang Aku Bisa Bilang Ini Ada Kucing Yang Begitu Oke Lanjut Mbak Debbie Kenapa Ibu Kucing Suka Pindah Tempat Untuk Ngurus Anak Oh Ini Sebenarnya Survival Aja Bisa Ditanyain Pak Animal Intuitive Communication Tapi Sudah Ada Penelitian Yang Bila Survival Aja Karena Pada Desa Kucing Itu Turunannya Dari Hewan Hutan Dimana Disana Tidak Aman Jadi Mereka Sebenarnya Cuman Pengen Melindungi Anak Anak Aja Kenapa Pindah Pindah Itu Nyari Tempat Yang Susah Dilacak Kalau Kelamaan Di Satu Tempat Baunya Nanti Nempel Banget Takut Ada Mangsa Sementara Kalau Dipindahin Lebih Aman Aja Labah Labah Terus Burung Gereja Yang Suka Hinggap Hinggap Apa Aja Pokoknya Musil Dengan Musyawarah Aja Bener Wah Ajrin Ini Kalo Mau Ngobrol Sama Aku Boleh Banget Eh Tapi Bisa Nyoba Sendiri Ini Mau Di Meditasi Bareng Aku Pengen Tau Dong Iya Kenapa Gitu Loh Masih Ngebekas Gitu Sekarang Seminggu Hilang Tiba-tiba Maghrib Balik Kondisi Yang Udah Bener-bener Sekarang Terus Kayak Ini Kenapa Gitu Loh Apa Kita Berapa Tau Apa Kita Enggak Enggak Cuman Sampai Selalu Masih Kayak Enggak Ikhlas Pengen Tau Kayak Kepala Saja Ilang Terus Yang Nambat Siapa Gitu Adrin Aku Yang Bisa Bilang Cuek-cueknya Hewan Itu Dia Sayang Banget Sama Pemiliknya Jadi Dia Sebenarnya Pulang Sebelum Dia Akhirnya Meninggal Itu Sebenarnya Pengen Nunjukin Kekamu Kalo Eh Ini Aku Mau Ketemu Kamu Lagi Dan Mengenai Sebabnya Kenapa So far Sejauh ini Aku ngobrol Sama Hewan Yang Udah Berpulang Itu Dia Selalu Bilang Untuk Udah Ya Ikhlasin Aja Gitu Gak Ada Gunanya Dipikirin Lagi Aku Sekarang Udah Gak Apa Kok Gitu Mereka Itu Ingin Supaya Kita Yang Ditinggalkan Ini Juga Punya Ketenangan Gitu Closure Tapi Dalam Hal Lain Tidak Untuk Mengetahui Kenapanya Atau Oleh Siapa Ya Ya Sudahlah Cukup Kita tahu Aja bahwa Sekarang Dia udah Seneng Kok Gitu Dan Kemungkinan Besar Karena Dia Berbuat Baik Semasa Hidupnya Dia Akan Dikasih Tempat Yang Lebih Baik Entah Itu Lahir Lagi Atau Dia Punya Tugas Lain Jadi Udah Aja Ikhlas Aja Mereka Pasti Berharap Kamu Melanjutkan Hidup Dengan Tenang Gitu Ya Oke Ya Cuman Bisa Dibilang Cara Buat Bisa Dibilang Kayak Penebusan Itu Sekarang Jadi Lebih Kayak Lebih Aware Sama Kucing Khususnya Di Kompleks Di Jalan Karena Bisa Dibilang Dia Pertama Kali Kenapa Semua Orang Di Rumah Akhirnya Suka Sama Kucing Suka Sama Hewan Tentu Awal Mulai Karena Dia Sampai Bat Mau Pindah Rumah Pertama Carat Adek Gue Mau Pindah Satu-satunya Harus Membawa Dia Cuman Masih Sejujur Sekarang Masih Gak Ikhlas Kenapa Sudah Sudah Balik Dengan Kondisi Yang Benar Bawa Belur Besok Dia Mau Itu Udah Udah Malem Banget Dokter Udah Nggak Ada Yang Buka Besok Sudah Mau Dibawa Itu Udah Digenteng Sama Kakak Udah Udah Nggak ada Nyawa Gitu Sampai Sampai Kalau Misalkan Lihat Fotonya Kayak Masih Misak Sebenarnya Aku Gimana Ya Ini Mungkin Ajin Bisa Ntar Ngobrol Lagi Sama Aku Aku Bantu Hubungin Ke Hewan Ajin Kita Tanya Ajin Gimana Cuman Kalau Dari Aku Ngeliat Ini Ada Manfaat Apa Ya Aku Menebak Ini Adalah Tugas Hidup Dia Untuk Ngejarin Kamu Compassion Jadi Dengan Kejadian Ini Itu Tugas Hidup Dia Ngajarin Kamu Compassion Supaya Kamu Sekarang Kalau Sama Hewan Bisa Bersikap Lebih Baik Dan Bahkan Mungkin Kamu Bisa Ngejarin Ke Orang Lain Bahwa Hewan Itu Punya Jiwa Juga Jangan Disakitin Kita Harus Jaga Mereka Kalau Yang Aku Lihat Sih Gitu Ini Ada Hubungannya Sama Tugas Hidup Dia Cuma Bisa Ntar Ayo Kita Ngobrol Sama Dia Mudah Masih Bisa Terhubung Kenapa Ini Bajarin Ya Setelah Ini Gak Apa Aku Penasaran Sih Maksud Kejadian Kapan Ini Udah Lampang Mungkin Pertama Kali Adop Dia Mungkin Dari 2000 Dari 2014 Terus Di rumah Itu Mungkin Udah Sekitar Udah Mau Masuk Tiga Tahun Ntar Kita Coba Aja Mudah Masih Bisa Ya Oke Aku Mau Lanjut Ke Monica Kucing Mendengar Nggak Sih Kak Filia Kalau diajak Ngobrol Kadang Suka Worry Gendong Dengar Dengar Dan Mengerti Lebih Tepatnya Jadi Kucing Nggak Cuman Kucing Sih Semua Hewan Itu Ngerti Kita Ngomong Apa Bicara Apa Cuman Mereka Nggak Bisa Menanggapin Dengan Omongan Verbal Juga Jadi Kalau Contohnya Kayak kemarin Aku mau Ngobrol Sama Si Ganteng Aku Minta Tolong Dulu Sama Putri Bilangin Kalau Misalnya Aku Mau Ngobrol Biar Nggak Kaget Ngerti Mereka Diomongin Apa Cuman Nggak Bisa Nanggapin Kitanya Juga Mesti Melatih Diri Ulang Untuk Bisa Ngedengerin Apa Yang Mereka Sampaikan Gimana Apakah Kak Glory Mau Tanya Atau Nggak Sengaja Ke Anwit Kayaknya Nggak Sengaja Ke Anwit Boleh lanjut Lagi aja Kak Oke Aku Lanjut Ini Mbak Anita Ngobrol Sama Cicak Belum Pernah Aku Nyari Sih Kalau Ada Mau Cicak Iguana Dan Reptil Lainnya Aku Penasaran Banget Dan Rombongan Ikan Ikanan 50 Nanya Ngajak Ngobrol Hewan Di Kebun Binatang Pernah Nggak Kebun Binatang Belum Pernah Aku Anak Sebenarnya Nggak Tegaan Dan Kondisi Kebun Binatang Di Indonesia Itu Paling Yang Dekat Dari Aku Kurang Terawat Jadi Kadang Aku Agak Tega Kalau Mereka Bercerita Yang Sedih Sedih Dan Aku Nggak Punya Kapasitas Membantu Walaupun Sebenarnya Kalau Dari Ilmu Animal Communication Sendiri Ada Satu Sisi Tentang Mengobrol Di Kebun Binatang Jadi Ya Nggak Apa-apa Kalaupun Kamu Nggak Bisa Bantu Yaudah Ngomong Aja Ke Hewannya Dari Awal Aku Nggak Bisa Ngebantu Apa-apa Cuman Kalau Aku Bisa Cuman Mendengarkan Kalau Dengan Cerita Cerita Kamu Kamu Bisa Merasa Lebih Ringan Hatinya Yaudah Sini Aku Dengarkan Itu Bisa Itu Aku Sendiri Belum Pernah Praktek Nah Tapi Yang Aku Pengen Dalam Waktu Dekat Ini Aku Kan Di Jakarta Aku Pengen Main Ke Ini Lu Aquarium Yang Di Neosho Di Sana Kayaknya Hewannya Ada berbagai Macem Aku Pengen Satu Hari Di Sana Demplok Ngobrol Sama Hewan Banyak Ada Yang Mau Ikut Yes Begitu Mau Ikut Yuk Besok 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 Aku Langsung Besok Karena Dekat Dari Aku Aku Di Selim Petamburan Kan Cuma Dua Kau Ayo 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 Kita Praktek Bareng Tapi Jangan Besok Kita Jajan Lagi Oke Oke Kita Nanti Agendakan Hewan Yang Pertama Kali Sadat Ternyata Manusia Bisa Tengah Tengah Cicak Itu Berguna Makan Nyamok Dan Juga Makan Kecua Ini Melah Nanya Pernah Nggak Ngobrol Sama Kecua Kenapa Serem Banget Kau Tebak Sejujurnya Aku Tidak Pernah Aku Geli Sendiri Sama Kecua Itu Padahal Syarat Pertama Animal Communication Harus Mendekati Dengan Penuh Rasa Hormat Dan Segala Macem Tapi Aku Sudah Geli Duluan Jadi Nggak Bisa Aku Belum Belum Berhasil Melah Masih Belajar Cuman Animal Communicator Yang Lain Pernah Posting Di Instagram Kalau Dia Berhasil Bicara Dengan Kecua Pendek Aja Percakapannya Si Kecua Ini Ditanya Apa Pendapatnya Kamu Tentang Manusia Dan Ternyata Jawabannya Menurut Aku Manusia Itu Jelek Banget Nggak Berguna Dan Nanti Di Akhir Zaman Aku Masih Hidup Dan Mereka Semua Akan Punah Coba Jawabannya Kecua Itu Kayak Gitu Oke Baik Lah Kecua Nah Ini Tahu Nggak Si Kecua Kalau Dideketin Dia Kabur Giliran Kita Kabur Eh Kemana Tadi Giliran Kita Kabur Malah Mendeketin Iya Sih Bener Itu Memang Begitu Aku pun Tak Tahu Kenapa Mau Ngajak Ngomong Ya Takut Apakah Apakah Rasa Jelas Ada Di Antara Kucing Induk 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 Kucing Kucing Merasa Jelas Karena Kucing Rasa Agak Disten Nah Untuk Rasa Cemburu Hewan-hewan Yang tinggal Dalam Satu rumah Coba Coba Kita Ambil Contoh Bisa Ada Bisa Enggak Jadi Memang Aku Pernah Ketemu Yang Jelas Tapi Hubungannya Bukan Ibu Dan Anak Cuman Tinggal Satu Rumah Aja Jadi Dia Ngerasa Bahwa Kenapa Mamahnya Ini kok Ngebawa Kucing Baru Ke rumah Dan Karena Si Kucing Baru Ini Masih Kecil Lucu Kok Digendong Jadi Lebih Sering Itu Ada Yang Merasa Begitu Jadi Saat Aku Aja Ngobrol Dia Minta Eh Aku Dia Perhatikan Juga Dong Gitu Aku Emang Keliatannya Kayak Cuek Tapi Sebenernya Aku Ngerasa Loh Mami Kok Sekarang Jadi Sering Gendong Dia Ya Itu Akunya Malah Kurang Gitu Ya Aku Sampaikan Aja Ke Maminya Jadi Emang Sebenernya Kita Perlu Ada Pertimbangannya Ketika Kita Memiliki Animal Companion Lebih Dari Satu Kita Mesti Bisa Make Sure Bahwa Kita Bisa Provide Kesemuanya Itu Sama Tanpa Ada Perbedaan Dari Sebelum Adanya Pendatang Baru Itu Sama Sesudah Tidak Boleh Ada Perbedaan Baik Dari Makanannya Fasilitasnya Dan Juga Pasih Sayang Kita Jangan Sampai Berubah Karena Rasa Cemburu Cemburu Bisa Bisa Bet Nah Itu Salah Satu Gunanya Kita Ngobrol Sama Hewan Itu Biar Tau Karena Kalau Dibiar Biarin Kadang-kadang Bisa Tumbuh Behavioral Issue Terutama Kalau Kayak Kucing Sangat Sensitive Sensitive Dengan Perubahan Salah Satu Perubahannya Misalnya Ada Pendatang Baru Ini Dan Dia Kalau Ada Perubahan Dia Itu Tidak Langsung Memunculkan Kegelisahannya Itu Hewan Itu Cenderung Memendam Dulu Karena Dia Menghargai Perasaan Manusianya Aduh Aku Tidak Menyusahin Jadi Perasaan Irinya Perasaan Marahnya Itu Dipendam Dulu Sampai Suatu Saat Dia Sudah Tidak Bisa Tahan Lagi Itu Keluar Behavioral Issue Itu Tadi Bisa Berupa Tiba-tiba Pipis Di sembarang Tempat Atau Ngebrantakin Suatu Tempat Atau Garuk-garuk Gigit-gigit Kayak gitu Bisa Makanya Jadi Kita Yaitulah Perlebih Apa ya Mindful Sama Mereka Ini Lanjut Coba Tanya Perasaan Nyamok Next Time Ya Kalau Ada Aku Share Namanya Minyum Hai Minyum Kenapa Suka Jadi Nyamok Ketika Dia Muskel Santra Nge-nge-nge Ngelet Kalau Kucing Jadi React Berarti Ada Yang Diinginkan Cari Perhatian Aja Kalau Sudah Diperhatikan Dia Kayak Udah Komunikasi Ini Bisa Bantu Untuk Menghilangkan Fobia Apa Enggak Ya Kalau Fobianya Manusia Aku Gak Bisa Jawab Kalau Fobianya Hewannya Mungkin Bisa Dibantu Gitu Saya Enggak Kalau Fobia Manusia Jurusannya Bukan Ke Bukan Ke Aku Maaf Ya Delfon Aku Belum Bisa Bantu Apa Ya Mungkin Hewan Itu Tau Kali Kali Kita Mungkin Gak Gitu Terlalu Senang Gitu Ya Sama Mereka Gitu Ya Tapi Jadi Dideketin Atau Digonggongin Gitu Apakah Mungkin Dari Kitanya Atau Dari Merekanya Aja Gitu Oke Hewan itu Intinya Bisa Ngerasain Energi Kita Jadi Kalau Kita Takut Itu Dianggap Sebagai Sebuah Perasaan Gak Gak Enak Gitu Ada Vibe Yang Negatif Buat Dia Dan Itu Juga Mempengaruhi Mood Dia Jadinya Dia Bereaksi Terhadap Energi Negatif Yang Kamu Pancarkan Itu Berupa Ketakutan Dan Segala Macem Dia Pancarkan Balik Ke Kamu Gitu Jadi Itu Kayak Siklus Yang Gak Berhenti Berhenti Jadi Kalau Kamu Mau Merubah Itu Semua Ya Mungkin Jauhkan Diri Dulu Tenangin Baru Coba Lagi Gitu Bener Mereka Bereaksi Terhadap Energi Kita Jadi Kalau Kamu Takut Terus Malah Digonggungin Ya Itulah Yang Terjadi Mereka Bereaksi Malah Kadang Kan Jalan Ada Anjing Yang Gak Di Sama Apa Pemiliknya Dibiarin Dilepasin Dibiarin Dibiarin Aja Mana Dideketin Penasaran Ini Apa sih Yang Memancarkan Energi Ini Kenapa Dia Begitu Padahal Aku Diam Dia Dia Nyolot Sama Aku Ini Sama Halnya Kayak Kecowak Tadi Kita Takut Dia Malah Mendekat Kita Nggak Apa Ya Udah Dia Pergi Aja Gitu Sama Persis Udah Berarti Kalau Soal Pemgaya Itu Berarti Lebih ke Kitanya Dulu Ya Berarti Kitanya Dulu Yang Mesti Menenangkan Diri Kalau Kita Nggak Menghiraukan Atau Nggak Memikirkan Dia Itu Insya Allah Nggak Apa Apa Sih Mereka Nggak Akan Bereaksi Yang Aneh Gitu Walaupun Ada Batasan Kayak Mesti Tetap Maka Logis Contoh Misalnya Kita Lagi Di Alam Terbuka Ada Hewan Liar Terus Karena Aku Merasa Bisa Ngobrol Lama Hewan Terus Aku Ajak Ngobrol Aja Nggak Mungkin Nyerang Aku Ya Nggak Gitu Dipakai Juga Otaknya Gitu Ya Kalau Kelihatan Ada Naringnya Bagaimana Ya Sudah Selamatkan Diri Dulu Gitu Kalau Masih Belum Tereskalate Sampai Sebegitunya Ya Bisa Ada Kasus Kasus Yang Tiba Tiba Di Apa Dikejar Ranjing Digigit Padahal Maksudnya Nggak Ya udah Orang Jalan Doang Gitu Mungkin Entah Dari Mana Aku Nggak Bisa Mengeneralize Behavior Seperti Ini Ya Jadi Mesti Aku Tanya Dulu Satu Persatu Gimana Gitu Nggak Bisa Kita Mengeneralize Perlikuan Sebuah Spesies Gitu Kenapa Suka Menggigit Itu Pasti Ada Something Else Di Belakang Yang Kita Nggak Tahu Mana Tahu Ternyata Dia Ternyata Badannya Lagi Sakit Dia Perlu Mengeluarkan Energi Dan Ternyata Ada Orang Lewat Di Depannya Wah Yaudah Ini Aku Melampiaskan Energi Kesini Gitu Bisa Jadi Seperti Itu We Never Know Masih Ditanya Khususus Itu Menarik Juga Thank you Thank you Iya Mudahan Menjawab Mau Lanjut Salam Kenal Kucing Mangkal Bikantor Ini Kucing BCA Bukan 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 Mau Tanya Doang Aku Juga Ini Kan Takut Sama Kucing Gitu Tapi Maksudnya Kayak Malah Kayak Devon Tadi Bilang Tengkala Kayak Dideketin Sama Kucing Kucing Liar Gitu Kayak Apalagi Kalau Misal Di Depot Yang Banyak Kucing Gitu Malah Didateng Terus Aku Maksudnya Aku Nggak Mau Kesentuh Gitu Karena Geli Geli Sama Kucing Gak Tau Kenapa Takut Dari Kecil Terus Kadang Aku Kayak Kayak Udah Pergi Pergi Gitu Ngusir Ngusir Gitu Tapi Dia Malah Tambah Dekat Padahal Kalau Teman Atau Saudara Yang Ngusir Itu Kayak Langsung Lari Gitu Maksudnya Apa Harusnya Nggak Aku Ajak Ngomong Maksudnya Aku Biasanya Khusus Gitu Kayak Udah Jangan Dekat Jangan Dekat Gitu Gitu Tapi Dia Malah Mendekat Apa Harusnya Kayak Kita Cuekin Aja Gitu Atau Gimana Aku Soalnya Bingung Selama Ini Selalu Itu Masalahnya Dengan Makan Di Luar Ini Ini Aku Merasanya Seperti Kayak Contoh Aku Di Awal Tadi Kita Di Tempat Rame Nggak Tahu Ada Penyebab Apa Atau Kita Pingin Nengok Ke Satu Arah Ternyata Di Arah Itu Ada Orang Ngeliatin Ini Aku Merasa Ini Seperti Itu Cuman Bedanya Yang Ada Di Posisi Ini Adalah Si Kucing Jadi Kamu Udah Ngeliat Dari Jauh Kamu Merasa Takut Walaupun Kamu Belum Ngomong Tapi Energi Kamu Itu Manggil Dia Nyolek Dia Dan Dia Sebagai Hewan Sangat Sensitif Lawang Itu Metode Komunikasi Dia Sehari Hari Jadi Merasakan Ada Energi Yang Manggil Dia Walaupun Energi Itu Energi Takut Tidak Ingin Didekati Tapi Dia Sudah Tercalek Kenapa Kamu Memikirkan Aku Malah Mendekat Jadinya Dia Penasaran Kenapa Aku Dicolek Jadi Mungkin Sebenernya Ini Emang Agak Susah Aku Gampang Ngomongnya Doang Sebisa Mungkin Enggak Usah Dipikirkan Kalau Kamu Udah Enggak Sengaja Ngelihat Coba Ngelihat Yang Lain Aja Dialihkan Pikirannya Kemana Apa Aliran Energinya Diputuskan Jadi Dia Enggak Ngerasa Terpanggil Lagi Kalau Bisa Dicolekin Aja Oh Iya Bener Bener Aku Soalnya Biasanya Kalau Udah Kelihatan Ada Kucing Di Tempat Itu Kayak Langsung Aku Langsung Udah Siap Siap Antara Ngangkat Kaki Atau Siap Siap Lari Ya Gitu Dia Cuman Merasa Terpanggil Aja Dan Kadang Mendekat Itu Sebetulnya Lebih Kerasa Penasaran Yang Nggak Ada Niatan Pengen Nyakitin Atau Gimana Cuman Kita Kalau Emang Udah Agak Ada Fobia Duluan Kita Dideketin Malah Gitu Ngerti Pengen Naya Lagi Apakah Bisa Energinya Itu Kita Bisa Bilang Ke Kucing Kucing Udah Gue Nggak Suka Tolong Jangan Dekat Oh Oke Ini Belum Ada Kusebutkan Dari Awal Tadi Untuk Hewan Itu Energi Negatif Atau Larangan Atau Suruhan Itu Nggak Ngaruk Jadi Misalnya Kamu Bilang Tadi Jangan Dekat Dekat Mereka Tidak Ngerti Kata Jangan Nggak Ngerti Kata Bukan Nggak Ngerti Kata Pokoknya Yang Bentuknya Negatif Kita Nggak Ngerti Jadi Kita Mesti Merifrace Ulang Kalimat Itu Dengan Sesuatu Yang Positif Jadi Jangan Dekat Dekat Itu Alternatif Apa Kamu Mainnya Agak Jauhan Sana Dong Tuh Bisa Dilubah Seperti Atau Apa Ya Kamu Mari makan Di tempat Lain Atau Main Sama Di Sana Aku Lagi Pengen Disini Aku Pengen Tenang Jadi Diubah Ininya Cara Menyampaikannya Ke Mereka Dibatin Aje Devon Mereka Bakalan Dengar Kok Mudah Mudah Dituruti Oke Karena kan Baru Ketemu Semudahan Dituruti Oke Oke Thank you Semudah Yes Kavilya Ada pertanyaan Di kolom chat Dari kamela Iya Aku lagi Sprolling Enggak Ini masih nyampung Sama yang tadi Barusan Kavilya bilang Kalau misalkan Ngelarang Biar gak Gigit Refresenya Itu gimana Biar gak Pake Kata Jangan Kalau Bilang Jangan Gigit Nah Tapi kan Gak Boleh Pake Kata Jangan Sama Tidak Nah Itu Gimana Ngomong Oke Kalau Ini Behavioral Issues Itu Pasti Tau Dulu Kenapa Jadi Case Per Case Aku Mesti Tanya Kenapa Kamu Seperti Itu Ada Yang Bisa Aku Bantu Enggak Ada Keinginan Yang Bisa Dipenuhi Napa Enggak Karena Mereka Enggak Mungkin Mau Dengan Sengaja Berbuat Jahat Atau Berbuat Iseng Enggak Mungkin Hewan Jiwanya Murni Banget Jadi Mereka Kalau Sama Berbuat Sesuatu Itu Berarti Ada Perasaan Terpendam Ada Kesulitan Terpendam Yang Kita Belum Tahu Kenapa Oke Jadi Misalnya Setelah Tahu Contoh Aja Dia Suka Gigit Karena Ternyata Sendal Yang Digit Itu Punya Orang Yang Dia Kangen Solusinya Kita Temukan Sama Orang Yang Dia Kangen Itu Atau Kenapa Suka Gigit Gigit Karena Giginya Ternyata Ada Yang Goyang Goyang Dia Gemas Pengen Diputusin Aja Solusinya Ke Dokter Gigi Kalau Cuman Ngomong Jangan Aja Itu Dia Satu Gak Akan Ngerti Dua Bakalan Tetap Lanjut Dan Mungkin Kalau misalnya Dendelnya Disembunyiin Atau Gimana Dia Cuman Pindah Objek Aja Gitu Jadi Memang Mesti Dicari Kenapanya Terus Dicariin Juga Win-win Solusionnya Gimana Gitu Camilla Apakah Sudah Menjawab Pertanyaannya Sudah Sudah Oke Thank you Kak Vidya Iya Sama-sama Ada Lagi Kak Eh Kalau Aku Jakarta Jakarta Aquarium Yes Jakarta Aquarium Mau Di Apun Aku Nabi Jauhan Ya Abis Itu Sharing Lucu Kali Betul Juga Putri Kucing Itu Punya Jam Biologi Sendiri Mereka Baru On Pas Jam-jam Senja Subuh Iya Betul Sebetulnya Begitu Cuman Ada Workaround Cuman Memang Mesti Telaten Kalau Kita Nggak Pengen Mereka Bangun Saat Subuh Jam Tiga Pagi Dan Tau-tau Jadi Reyok Itu Tadi Berarti Selama Siang Hari Harus Dibuat Aktif Jadi Gimana Caranya Tidurnya Kegeser Kemalem Gitu Cuman Berarti Kita Harus Tua-ten Ngajak Main Aja Terus Ada Ada Pertanyaan Lagi Ini Aku Scroll Pertanyaan Kalau Tadi Dari Kaputri Kaputri Yang lain Beda Sama Kaputri Yang di Jepun Katanya Kucing Habis diserang Sama Kucing Luar Habis Itu Dia Seperti Kayak Mau Sembarang Tempat Gitu Cuman Yang Gak Beneran Itu Kenapa Ya Kira-kira Oke Ini Masalahnya Udah Fisik Jadi Animal Communication Ini Tidak Bisa Menggantikan Dokter Hewan Ya Teman-teman Kalau Kalau Misalnya Ada Gejala Sakit Fisik Langsung Ke dokter Aja Dulu Gitu Dicari Kalau Ternyata Setelah Itu Dinyatakan Sudah Sehat-sehat Aja Baru Boleh Dih Kita Tanyain Dengan Metode Ini Aku Juga Tidak Bisa Menjawab Itu Kenapa Mesti Tanya Langsung Sama Si Hewannya Case A case Kalau Kayak Gini Itu Tidak Bisa Dijeneralize Oke Nah Kalau Ini Ada Juga Dari Ketika Ketika Ada Ngirimin Foto Kucingnya Katanya Kalau Om Om Apa sih Om Om Atau Om Satu Dekade Ikut Nimbrung Udah Ditanya Belum Ya Enkom Bisa Komunikasi Trauma Yang Dialami Si Bidatang Ini Di Masa Lalu Atau Yang Saat Ditanya Dirasa Aja Apa Kapasitas Si Binatang Ini Ingat Gak Si Kejadian Yang Udah Dulu Tadi Kayaknya Udah Sempet Dijawab Juga Soal Yang Binatang Sudah Meninggal Sebetulnya Masih Bisa Masih Bisa Kecuali Dia Udah Terlahir Kembali Itu Biasanya Dia Memilih Untuk Mau Mengingat Lagi Karena Dia Udah Pengen Move On Aja Ke Kehidupan Selanjutnya Atau Yaudah Dia Pengen Damai Aja Peace Aja Closure Udah Lah Gak Sudah Dibahas Lagi Yuk Tapi Ingatnya Si Ingat Oke Ini Aku Setelah Scroll Ketemu Pertanyaan Fristi Obrolan Paling Berat Sama Hewan Apakah Misalnya Bertanya Tentang Makna Hidup Buat Mereka Atau Punya Konsep Ketuhanan Jadi Berpikir Kalau Hewan Oke Ini menarik Karena Pernah Terjadi Aku Ngobrol Sama Kucing Aku Sendiri Jadi Kejadiannya Itu Pas Setelah Gempa Jakarta Yang Agak Gede Terakhir Kapan Agak Tahun Lalu Anyway Gempa Itu Sampai Ke Jawa Barat Jadi Kucing Ini Di Bandung Setelah Gempa Itu Aku Ajak Dia Ngobrol Kamu Tadi Pas Gempa Gimana Apa Yang Kamu Lakukan Dan Apa Yang Kamu Rasakan Gitu Jadi Dia Bilang Waktu Dia Gempa Itu Dia Cuman Bisa Pasrah Aja Dia Nempelkan Baden Di Lantai Dibuat Serendah Mungkin Dan Dia Berdoa Ke Tuhan Ya Tuhan Apa Bantulah Kami Hewan-hewan Ini Selamat Semua Gitu Karena Kami Ini Pure Tidak Memiliki Dosa Apa-apa Semoga Kamu Masih Menayangi Kami Gitu Aku Terinyuh Banget Oh Kamu Berdoa Gitu Ya Kamu Sebagai Kucing Itu Berdoa Iya Karena Kita Ada Yang Menciptakan Apa Maha Pencipta Itu Sayang Sama Kita Cuman Yang Aku Bingung Itu Sebenarnya Manusia Sudah Diciptakan Tapi Kok Gak Ada Rasa Bersyukurnya Ya Tahu Gak Ini Sebenarnya Gempa Yang Barusan Terjadi Itu Sebenarnya Karena Manusia Ngerusak Bumi Dan Aku Bingung Mau Sampai Kapan Manusia Ini Meneruskan Tindak Tindak Itu Seperti Itu Mau Kapan Baru Sadar Kalau Apa Yang Kalian Lakukan Itu Merusak Dan Kami Ini Sebagai Hewan Padahal Jumlahnya Lebih Banyak Daripada Kalian Tapi Kami Terpindas Tidak Bisa Ngelawan Sebuatan Kalian Dan Bisa Cuman Ngerasain Aja Menanggung Akibatnya Juga Padahal Itu Bukan Karena Kita Jadi Aku Ini Sebenarnya Sedih Satu Ya Sudah Mau Gimana Aku Cuman Bisa Berdoa Aja Sama Tuhan Jadi Itu Jawaban Dari Kucing Aku Yang Bikin Aku Mengitir Banget Oh my God Mereka Bisa Sampai Segitunya Dan Berarti Karena Dia Bilang Ada Pencipta Benar Ada Konsep Ketuhanan Di Mereka Itu Mereka Mengakui Adanya Pencipta Dan Mereka Bisa Berdoa Apalagi Mereka Tahu Diciptakan Itu Untuk Apa Dan Peran Masing-masing Itu Apa Mereka Sadar Manusia Itu Melakukan Apa Dan Mereka Juga Bisa Berharap Mengharapkan Bahwa Itu Semua Berhenti Itu Sih Ngobroan Paling Berat Yang Pernah Aku Dengar Dari Kucing Aku Jadi Merefleksi Diri Sebagai Manusia Aku Sudah Sumbang Sih Apa Untuk Membantu Melestarikan Lingkungan Ini Dan Membantu Kelangsungan Hidup Mereka Yang Tidak Bersalah Apa-apa Ini Berat Ya Oke Mungkin Kita Boleh Next Ke Yang Tadi Apa Kucingnya Kak Ajen Kali Ya Oke Gimana Ajen Yang Tadi Apa Namanya Mau Di Itu Yang Kucingnya Kak Ajen Yang katanya Maksudnya Minggal Terus Habis itu Pulang ke rumahnya Nah Maksudnya Itu Mau Langsung Sekarang Atau Dilihat Nanti Kalau itu Aku Aku Enggak Sahanin Sekarang Karena Itu Kayak Sesus Agak Berat Dan Lagian Kalau Terhubung Dengan Hewan Yang Sudah Berpulang Itu Tidak Untuk Beginner Mesti Agak Intermediate Jadi Kalau Buat Ditaro Di forum Ini Kayaknya Agak Kurang Pasti Jadinya Nanti Enggak Dapat Jawaban Gitu Karena Ini Juga Case Lebih Sensitive Aku Niatnya Hari ini Kalau Untuk Latihan Kita Pakai Pertanyaan Yang paling Sederhana Aja Dulu Jadi Enggak Sampai Belibat Paling Gak Kita Ngerasain Dulu Gimana Terhubung Dengan Hewan Itu Itu Wajah Yang Pengen Kukasih Malam Ini Gimana Oke Oke Boleh Mungkin Mulai Dimulai Misalnya Ini Aku Perlu Waktu Sedikit Untuk Break Semenit Atau Dua Menit Yang Teman-teman Juga Gitu Kayaknya Yang Mau Minum Minum Dulu Yang Mau Ketoilet Ketoilet Dulu Terus Nanti Kalau Udah Balik Cari Tempat Duduk Yang Nyaman Ya Begitu Ini Bisa Gak Sih Break Dulu Satu Menit Dua Menit Ya Oke Mari Kita Kembali Lagi In Two Minutes Oke Silahkan Teman-teman Yang mau Kepalet Dulu Yang mau Minum Dulu Hati-hati Kepika Jalan Kepala Terima kasih. Kira-kira nyaman. Kalau rebahan mungkin bisa ya. Coba nanti tanya Kak Filia kalau Kak Filianya sudah balik. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sudah selesai breaknya mungkin boleh kasih tahu di kolom chat. Posisinya tadi di infonya duduk sih. Cari posisi duduk yang nyaman Kak Filia. Hai-hai, aku sudah kembali. Duduk bener. Duduk yang nyaman aja. Duduk ya. Kalau rebahan berarti nggak boleh Kak? Enggak, takut ketiduran. Duduk ya. Jadi posisinya duduk ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Coba tutup dulu. Lalu... Ini kelihatan nggak ya? Ada foto kucing? Kelihatan. Oke. Jadi ini yang mau kita coba ajak ngobrol. Ini kucing di rumah. Namanya Gembit. Iya, kucing jantan. Jadi... Goal kita di exercise ini adalah... Untuk tanya ke Gembit... Kamu... Tempat tidur favoritnya di mana sih? Gitu. Itu aja. Putri ruangan harus sunyi apa? Enggak. Terserah yang penting kamu bisa konsentrasi. Ini kira-kira kita udah siap, Kak. Oke. Kalau aku udah siap, mungkin... 30 detik kali ya. Buat teman-teman cari posisi yang nyaman. Abis itu mungkin... Boleh infoin kapan mulainya. Ini satu mulai atau berapa lama? 10 menitan lah. Oh, 10. Namanya Gembit, betul. Iya, 10 menitan lah. Oke. Tadi pertanyaannya... Boleh bilang, Kak? Biar aku ketik di kolom chat. Gimana? Tadi pertanyaannya... Pertanyaannya itu bebas, Kak. Kita mau... Kita semua akan bertanya satu pertanyaan yang sama. Kak, kamu senangnya tidur di mana? Atau tempat tidur favorit kamu itu di mana? Tidur di mana? Oke. Ini aku mulai aja kali ya. Ini kan kita udah ambil posisi duduk. Terus, kalau misalnya duduk di kursi, usahakan jangan bersandar. Jadi, punggungnya tegak, tapi relax. Dan kalau kursinya agak tinggi, diusahakan kakinya nyentuh ke lantai. Itu. Oke ya. Kita mulai. Sekarang, coba perlahan pejamkan matanya. Dan lalu, kita akan memperhatikan pernafasan kita. Rasakan udara yang kita hirup masuk. Dia mengisi paru-paru. Dan lalu rasakan udara ini terhembut lagi keluar. Rasakan saja nafas ini mengalir secara alami. Sekarang, pindahkan fokus kita ke wajah. Rasakan otot-otot di wajah kita. Tidahi mata pipi. Rilekskan. Hilangkan segala rasa tegang di daerah itu. Sekarang, pindahkan fokus kita ke area bahu. Dan rilekskan. Rasakan lagi lengan atas kita, lengan bawah, jari-jarimu. Rasakan ketegangan mengalir keluar. Relax saja. Pindahkan lagi fokus kita ke area torso depan. Kedetak jantung kita. Rasakan dia berdetak. Dan rilekskan. Pindahkan lagi fokus ke kaki. Rasakan otot-otot yang ada. Dan rasakan perlahan rasa tegang di sana mengalir keluar. Dan rilekskan. Dan rilekskan selaku badan. Dan sekarang, aku mengajak kalian berjalan ke pantai. Kita lihat ada pantai di depan sana. Bayangkan ada kepohonan. Ada pasir putih terhampar luas. Angin yang semilir. Suara ombak yang datang. Menyapu lembut ke pasir. Kita berjalan di atas pasir itu. Rasakan ada pasir menyentuh kaki kita. Masuk ke sela-sela jari. Apa rasanya? Dan apakah udara terasa panas? Atau sejuk? Rasakan saja. Kita terus berjalan ke tepi air. Kita merasakan ombak menyapu ke kaki kita. Kita bisa lihat ada buih putih di antara ombak itu. Apa rasanya air ini? Apakah dingin? Apakah hangat? Rasakan saja. Sembari kita bernafas di sana. Kita merasakan ungin semilir. Terdengar degur ombak. Ada suara burung di kejauhan. Damai. Sekarang, mari kita undang gembit untuk main sama kita di pantai ini. Bih, yuk main sini sama aku. Aku ajak ngobrol. Mau nggak? Sekarang, tanyakan sama gembit. Gembit, kamu kalau tidur, tenungnya di mana? Selamat menikmati. Atakan sama gembit. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sampai gasp. Selamat menikmati. Selamat menikmati. iya oke terima kasih sudah dijawab sekarang kau bisa kembali main lagi ya di rumah sekarang perlahan-lahan buka lagi mata kita kembalikan kesadaran kita oke gimana rasanya tadi ada yang dapat jawab dari gambit apa? aku gak tau sih aku gak tau bener atau enggak ini coba aja apa aja apapun mau nyambung gak nyambung boleh di sini gak tau ya aku kayaknya dapetnya dia sukanya tidurnya di lantai oke itu bener salah satu tempat favorit dia dia adalah di lantai di depan pintu Risti bener banget dia ada satu sofa favorit dia sehingga karena dia yang di selimut ini baru-baru aja dia masih eksplorasi tapi sekarang lagi suka eksplorasi selimut betul sekali Risti Risti dapet detail betul warnanya orange itu di foto terus hingga sana dia tuh gak apa-apa Merla bisa nyoba lagi ada lagi gak ada lagi gak ya pak oke Risti kalau bingung beneran atau bukan jadi karakteristik dari intuitive communication itu tadi cepat sepersekian detik kalau dapetnya cepat itu biasanya bener tapi kalau berlama-lama itu bisa jadi adalah pikiran kita sendiri jadi identify-nya itu cepat apa enggak insya Allah dari Gambit sih soalnya fotonya foto dia nomor teleponnya gak salah ya kadang gitu memang fisik gak kelihatan jelas saat komunikasi tapi kita bisa berasa oh itu dia gitu benerlah itu dia kok putih emang putih tuh anaknya Risti bisa sampai ngelus yes emang bisa sampai dipegang betul waktu kamu nyoba ngelus dia ada kerasa ada bulunya gak tekstur atau cuman di dipikiran aja dia kabur karena sebenarnya dia gak suka dipegang Risti betul banget kalau dia kabur dia kok gak suka dipegang nah yes Risti keren begitu ada lagi ada lagi yang dapet jawaban lain mungkin iya bener duduknya masih di pantai karena kamu kan tadi manggil dia ke pantai selamat menikmati ngobrol aja bisa kayaknya bener banget sih Risti dia emang ada satu titik khusus di lantai dia suka tidur disitu tidurnya telentang gak tau nanti tadi Risti lihat apa enggak dan si sofa orang itu adalah singgah sana dia betul sekali kabur juga betul oh my god si sofa itu persis di sebelahnya pintu dan lantai itu juga di sebelahnya pintu cuman ada di dua sisi pintu yang berbeda oh my god Risti you're so good tidurnya bebas tidurnya bebas dia telentang tuh bisa kan semua orang tuh bisa lihat nih baru pertama kali coba udah bisa yes keren banget kenapa tidak bisa karena apa oke perlu latihan memang dan aku gak tau tadi seberapa ningkah pikirannya ada pikiran lain atau tidak tuh atau jangan-jangan ada ada apa ya gak tau juga di belakang ada pikiran apa atau gimana ada yang di tengah-tengah terpecah konsentrasinya lagi gak aduh kalau lagi udah beda ini aku gak tau masalah vibrasi ini kan sebenernya kita semua terlahir dengan kemampuan yang sama cuman tinggal mengolah laginya gimana kadang juga orang tuh bisa kebawa dari sikapnya juga sih kalau misalnya sehari-hari lebih empati sama orang itu untuk animal communication ini bisa lebih gampang tapi bukan karena vibrasi atau apa gitu bukan sebayang kucingnya datang malah jadi panik nah ini tiga benar juga spiritualnya udah sering latihan jadi memang animal intuitive communication ini tidak harus meditasi cuman kalau udah bisa meditasi lebih gampang jadinya untuk tune in ke channel animal communication ini gitu jadi mungkin juga itu kalau emosif meditasi 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 spiritualnya udah sering terasah dengan latihan mungkin banget sih itu kenapa dia dapet jawaban yang lebih tajam gitu padahal tadi Yuta masuk kamar iya gak apa-apa maksudnya ya ini tergantung dari kemampuan kamu fokus kan walaupun kamu keselak dikit tapi habis itu bisa fokus lagi mampu ya gak masalah tetap bisa ngobrol sama kayak kita ngobrol sama orang juga keselak dikit ya gak apa-apa habis itu lanjut lagi ya selebih keempati udah udah kalau misalnya gini kalau ragu end of conversationnya udah beneran lepas atau belum ya udah diyakinkan lagi aja habis ini Fristie jalan-jalan di lantai nyeker terus itu namanya grounding ya teman-teman kalau ngerti kelistrikan itu mengalirkan energi itu ke tanah lagi jadi energi lebih itu kita alirkan ke tanah secaranya paling gampang ya jalan nyeker di lantai atau di tanah sambil apa ya bisa kayak badan tuh dibersih-bersihkan gitu kayak ada debu nempel kita bersih-bersihin gitu aja ntar hilang kok kalau misalnya tapi aku yakin udah enggak sih sudah tadi aku minta si gambitnya kalau udah yaudah gitu pas kesudah bilang pulang dia kabur ya emang dia sesuai request dan aku telat masuk begitu dengan rekanasi masuk sama alam semesta gitu ya iya betul the thing is masalahnya kadang mereka mau menjawab kadang enggak jadi ada hal yang kayaknya masih dirahasai aku juga gak ngerti kenapa gak pernah ada yang mau jawab jadi aku juga sama-sama masih penasaran yes pristi pecah telur pertama kali oke aku seneng deh ada yang bisa dapet beberapa nih i love it i love it semoga berguna ya dan mudah gak kapok buat nyoba-nyoba lagi thank you kita seneng banget data pengalaman ini ada dua terakhir satu pristi satu putri kalau saya ikut tadi itu bener putri aku putri dulu ya karena jawabannya pendek iya sebenern si GMP itu kucing putih betul jadi kemungkinan besar yang tadi kamu lihat itu ya emang dia sih cuman karena keselak di tengah ya mungkin disitu putus komunikasi anywho terakhir pristi ya praktek ke orang bisa gak sih nah ini nih masih belum terbuktikan secara saintifik tapi sudah ada usaha untuk melakukan ini ke orang jadi orang yang awalnya melakukan penelitian untuk hal ini itu tujuannya untuk membantu komunikasi ke sesama manusia tapi yang tidak bisa bicara entah itu karena keterbatasan fisiknya atau keterbatasan mentalnya gitu itu sudah ada yang meneliti tapi sampai sekarang penelitiannya masih berjalan itu satu terus dua aku pernah denger ini tapi hanya cerita dari guru bahwa dia pernah mempraktekan ini ke orang yang sedang koma jadi orang koma ini tidak bisa berbicara sendiri tentunya tapi consciousnessnya dia sebenarnya masih ada di dalam cuman fisiknya tidak bisa merespon untuk berbicara jadi ada yang mengklaim bisa berbicara dengan orang koma cuman ya memang belum bisa dibuktikan ya kalau ini terus implementasi ketiga yang aku pernah denger tahun aduh tahun berapa ya ada sebuah proyek bernama proyek target kalau mau cari itu berjalan selama beberapa tahun tapi lalu dibatalkan karena kurang akurat apa itu proyek target mereka memakai metode komunikasi yang sama ini untuk melakukan remote viewing jadi remote viewing itu berusaha melihat sebuah objek atau sebuah tempat dari jarak jauh harapannya mereka aplikasinya adalah untuk kegiatan militer jadi mereka pengen mata-mata jarak jauh gitu tapi setelah beberapa tahun diberhentikan karena dianggap tidak akurat karena antara satu orang dan orang lain pembacaannya beda gitu tapi kalau ditanya apakah pernah dipakai untuk manusia udah banyaknya coba cuman belum ada yang bisa memastikan gitu oke wah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan informasinya Kak Filia yes semoga berguna ya dan aku berharap ada yang mau ikutan belajar juga yuk boleh banget kalau yang mau belajar lebih dalam bisa kontak-kontak Kak Filia langsung oke terima kasih banyak ya yang sudah menyempatkan hadir dan mendengarkan senang sekali dan mudahan apa bermanfaat terus aku tutup dengan satu pesan dari burung gereja yang tadi nemblok di jendela aku sore sore di Jakarta panas ya kapan dong gak panas lagi ayo manusia sama-sama bareng-bareng kita perbaikin lingkungannya oke terima kasih thank you banget Kak Filia thank you juga teman-teman semua yang udah ikut dari awal sampai terakhir sampai jam setengah sepuluh gak berasa udah dua jam iya loh ya ampun thank you banget ok izin matikan rekamannya yes terima kasih Terima kasih.